Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Aman Adi dari Lembaga Penyuluan dan Bantuan Hukum Pengurus Wilayah Nagatul Ulama Jawa Barat Bekerjasama dengan NU Jabar Channel Dalam program Penyuluan Hukum LPBH BWNU Jawa Barat Alhamdulillah bertemu kembali kita pada sesi kedua ini Sudah ada narasumber kita untuk membahas tentang Pemahaman Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Irsan Nasution S.A.M.H Beliau sekarang kandidat doktor Home base beliau adalah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Di Lembaga Penyuluan dan Bantuan Hukum Jawa Barat Bapak Irsan ini menjabat pada Wakil Ketua 3 LPBH Untuk selanjutnya Bapak untuk materi terkait dengan korikulumnya mungkin bisa langsung disampaikan kepada Pemirsa NU Jabar Online Silahkan Pak Baik terima kasih kepada Hos yang telah Dapat membantu dan kita dalam rangka Program Penyuluan Hukum LPBHM Jawa Barat Tema kita saat ini adalah tentang bagaimana pemahaman kita tentang Pemberantasan kekerasan rumah tangga sebagai undang-undang nomor 23 tahun 2004 Usianya sudah cukup lama ternyata ya kita itu dari 2004 ke 2022 itu sudah hampir 18 tahun Namun demikian ya banyak juga belum tersialisasikan apa itu sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga Padahal dalam rumah tangga itu kan sebenarnya kalau kita analogikan senang yang keras-keras kan Mas Iya Baik Undang-undang ini sebenarnya adalah Filosofis gender Dimana memang karena kita negara berkembang Kalau kita lihat dari Apa namanya Dari Lex generalisnya itu adalah tentang penganiayaan sebenarnya Kemudian diturunkan menjadi undang-undang di luar KUHP Khusus diatur tentang Kekerasan dalam rumah tangga Apa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga ini adalah Perbuatan yang dilakukan terutama pada Perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan Penderitaan dan penelantaran Kita kadang-kadang tidak sadar karena Dalam membina rumah tangga itu Tidak ada sekolahnya Mas Jadi Sering karena spontanitas Karena kesal Karena berbagai-bagai hal itu akhirnya terjadi perbuatan itu di kalangan rumah tangga Ruang lingkupnya adalah Pertama Kekerasan fisik Sudah pasti Kedua Kekerasan fisikis Ketiga itu kekerasan seksual Dan keempat itu menelantarkan rumah tangga Jadi kalau ada cerita Bang Toyib itu menelantarkan rumah tangga itu sudah PKDRT sebenarnya Tidak pakai daer Tapi ya Karena tadi belum tersualisasikan Kemudian Sebenarnya juga dalam rumah tangga itu kan Kita sebagai muslim itu Pada saat akad itu ada di buku nikah itu menjelaskan Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya Tiga tahun Enam bulan Eh tiga bulan Enam bulan Atau dua tahun lamanya Maka jatuh Salah kan gitu Nah itu jadi Itu yang dimasuk dengan menelantarkan rumah tangga Nah kemudian kekerasan fisik Di kita masih ada pemahaman Kekerasan fisik itu kan termasuk Untuk mendidik Mendidik istri Mendidik anak Kalau sekarang itu gak bisa Kalau Mas Alman kita sering waktu di SD di setraburu gitu ya Setraburu Sering-sering Itu sekarang gak bisa lagi itu Itu langsung itu Itu proses Kemudian Kekerasan fisikis Nah ini juga sering terjadi Di kita itu Karena kemajuan zaman dari medsos HP Karena Pernah saya menangani di IPN Bandung itu Kasusnya itu Masalah HP Jadi HP itu lagi mati Belum sekarang Belum seperti sekarang Karena ada chat ya Dulu masih HP jadul itu mati Ketika suaminya mandi HP dihidupin oleh istrinya Murudul itu Berkeluaran itu SMS-SMS Yang membuat Istrinya itu Mendapat tekanan fisikis Kemudian kekerasan seksual Yang sekarang ini sering terjadi Juga itu diperkuat dengan undang-undang perlindungan anak Yang kemarin baru-baru terjadi Yang diponis oleh PN sumur hidup oleh PT Itu hukuman mati Dan masih kasasi ya Dan yang terakhir Yang tadi dikatakan Sudah menelantarkan rumah tangga Mungkin itu yang peroloh ingin saya sampaikan Nanti silakan kita berdialog Tentang ini Mudah-mudahan Kau menahdiin Terutama Warga NU Jawa Barat Itu Dapat menyimak dan memahami Istilahnya bahwa Ini adalah suatu pembaruan hukum di kita Saya kira itu saja dulu Yang perlu saya sampaikan Baik Ini tadi kan terkait dengan Ada empat poin nih Ada fisik Fisikis Seksual Dan penelantaran Ini Kalau kita bicara Penyuluan hukum Tentu kan kita bicara Praktik Bapak ini kan Sebagai akademisi Kan juga praktis Ya Pak Sebagai Praktisinya mungkin Apakah Bapak ini pernah Menengani perkara Contoh KDRT ini kan identik Dengan perempuan Laki-laki ke perempuan Pernah gak sebaliknya Ada pengalaman Dari cerita teman Atau mungkin Bapak saya menengah Jadi sebenarnya Ruang lingkupnya ini Kekerasan itu harus Berkaitan dengan Kondisi rumah tangga Bukan di luar rumah tangga Maka namanya Kekerasan dalam rumah tangga KDRT Jadi bisa suami Terhadap istri Bisa istri terhadap suami Bisa suami terhadap anak Bisa anak terhadap anak Nah bisa juga kepada Pembantu rumah tangga Yang menginap disitu Nah itu ruang lingkupnya Jadi Sangat luas sekali Memang dalam kehidupan Berumah tangga Misalnya Misalnya kan kadang-kadang Kita ini kan suka emosi Pulang kerja capek Sampai di rumah Itu ditanya-tanya Achan Biasanya datang Disubuhin cahit Lalu emosi Atau karena masalah kantor Dibawa ke rumah Ribut di rumah Itu tanpa disadari Sebenarnya Makanya Kalau saya itu Begitu keluar kantor Itu sudah habis semua Tidak dibawa ke rumah Karena rumah itu Suasana baru Jadi itu Kadang-kadang bisa muncul Kemudian Fatalnya ini lagi Itu bahwa Dalam proses Yang pernah di tangan Itu bahwa Terhadap Kasus KDRT ini Tidak ada penangguhan penahanan Kalau KUHP itu kan KUHAP ya KUHAP mengatakan bahwa Setiap penahanan Ada penangguhan penahanan Pasal 31 KUHAP Tapi Untuk khusus KDRT ini Tidak ada penangguhan penahanan Dan itu Ada kasus yang ditangani Dipukuli oleh suaminya Di rumah Istrinya bilang Abdi Rekni Isla Kalemur Dia pulang ke rumahnya Ke kampungnya Di kampungnya Dia mengadu Bahwa dia telah dipukulin oleh Suaminya Dengan buksi pisau Mungkin Hebam segala macam Itu bisa diproses Lukus dudiknya disana Bisa diproses Jadi Nanti Pihak penyidik Yang ada di Kampungnya itu Katakanlah Di Garut Bisa melakukan proses Penyidikan Ke Bandung Dimana suaminya tinggal Nah Cuman ini Kalau kita Teliti Bahwa ini ada Delik aduan Bukan delik formal Delik aduan Bukan delik laporan Delik aduan Jadi harus Pengaduan si korbannya Tanpa pengaduan si korbannya Kalau misalnya Ada yang paham-paham Tersendiri Itu kan Dipukulin oleh suaminya Karena suaminya imam Duk-duk-duk-duk-duk-duk Tapi mudah-mudahan Warga nantiin Tidak ada Amin Itu tetangga Dulu Dengan alasan Saya ini imam Tanggung jawab suami Menyiksa istri KDRT Karena pidana itu Tidak bisa Dihalangi Unsur-unsur non Pidana Nah Kemudian Dan ini Delik Material Akibatnya Yang dilarang Kalau sepanjang Perbuatannya Tidak berakibat Berbedakan Delik formal Repon itu Perbuatannya dilarang Misalnya Pencurian Yaitu Delik formal Barangnya tetap ada Kalau kita pikir-pikir Apa sih ruginya Si korban Ya Begitu dicuri Televisinya Penjahatnya Tertangkap Kemudian Televisinya dibukti Pengadilan Pengadilan Kan akan menetapkan Bahwa barang bukti Kembali kepada yang berhak Kalau dipikir-pikir Apa ruginya Kan si korban Tapi karena Perbuatannya dilarang Itu memang Delik formal Nah Ini Ini Dari segi Hukumnya Begitu Jadi Kalau kita Bicara Tentang Tadi Yang Mas Aldi katakan Itu Dalam praktek Memang Di kita Belum Belum sering terjadi Dulu pernah Di PN Bandung Ada putusan Yang saya katakan Tadi itu Sidang pengadilan Itu Suaminya Digugat oleh Istrinya Eh Dilaporkan oleh Diadukan oleh Istrinya Dan berproses Di pengadilan Sehingga Datangkan Saksi Ahli Apakah Perbuatan Itu Dilarang Tidak HP mati Suami Mandi Istri Buka HP Mungkin Sudah ada Bercik-bercik Cemburu Atau gimana Ya dibuka Begitu Keluar Datang SMS Bahasanya Tidak Karuan Dia akhirnya Tunjukkan ke Suaminya Ribut Mereka Disidangkan Di PN Bandung Ya waktu itu Kemudian Datanglah Saksi ahli Membuka HP Lagi mati itu Masuk ruang lingkup Bindah-bindah Fisikis Tidak Gitu kan Itu Itu Permasalahan Di situ Fisikisnya Gimana sih Kan Gitu Fisikis Yang dihantam Fisikis Bukan Fisik Sehingga Didatangkanlah Saksi ahli Sehingga Disitu Muncul Di persidangan Terungkap Fakta Bahwa Tindak Pidana Fisikis Itu Juga Dari KDRT Ini Ada Dua Fisikis Aktif Dan Fisikis Tidak Aktif Ya Dari HP Yang Dia Hidupkan Itu Namakan Pasif Tapi Kalau HP Itu Lagi Hidup Tinggal Mandi Kemudian Masuk SMS Dibuka Itu Aktif Perbuatan Itu Untuk Melakukan Tindakan Fisikis Nah Mas Arman Kalau pulang Ke rumah Hapusin Dulu Hapusin Dulu Yang penting Penting Dihapusin Bukan Pengalaman Supaya Tidak Ada Ada Aktif Tidak Tidak Timbul Fisikis Dari Orang Yang Buka HP Itu Sehingga Nanti Lama-lama Menjadi Rumah Tangga Tidak Karuan Kalau Misalnya Yang Seksual Ini Kadang-kadang Berkolaborasi Dengan Undang-Undang Lain Perlindungan Anak Tapi Kalau Yang Fisikis Kalau Yang Kekerasan Seksual Itu Sebenarnya Juga Sekarang Ini Harus Persetujuan Suami Istri Itu Melakukan Hubungan Maaf Persetujuan Istri Kalau Tidak Dia Bisa Nuntut Kita Kekerasan Dalam Seksual Kalau Dulu Ada Istilah Pemerkasaan Rumah Tangga Tidak Ada Pasal 285 Itu Yang Yang Bukan Istrinya Nah Akhirnya Diturunkan Undang-Undang Ini Karena Banyak Kaum Gender Itu Memberikan Masukan Walaupun Tidak Terjerat 285 Tapi Terjerat Oleh KDRT Dianggap Kekerasan Di situ Nah Kalau Yang Tadi Itu Yang Saya Sampaikan Tentang Menelantarkan Rumah Tangga Ini Banyak Kalau Mas Arman Sebagai Lawyer Nangani Kasus Di pengadilan Agama Itu Rame Sekali Nah Itu Banyak Yang Istilahnya Yang Goib Goib Gugatan Goib Gugatan Berstek Nah Saya Dulu Tangani Majelengka Padahal Dia Tahu Bahwa Istrinya TKW Tapi Karena Sudah Ada Will Yang Lain Dia Ceretalak Begitu Kata Manjelis Hakim Ini Gimana Ini Dia Tanya Dia Tidak TKW TKW Dia Tau Tidak Akhirnya Diputus Perstek Diumumkan Dulu Goib Ya Bukan Perstek Goib Diumumkan Ya Kemudian Tapi Kiriman dari istrinya Dia terima Terus Itu Tiap Bulan Ya Itulah Kehidupan Ini Dinamis Jadi Bagaimana Kita Itu Mungkin Ada Yang Disampaikan Tambahan Ini Kalau Terkait Dengan Tadi Ada Empat Poin Fisik Psikis Seksual Dan Tenggalan Tarat Kalau Ini Sudah Masuk Terkait Dengan Unsur Unsur Yang Tadi Disampaikan Pidananya Untuk Proses Pidana Ini Berarti Berjalan Kalau Untuk Ancaman Hukumnya Sendiri Seperti Kalau KDRT Ini Ancamannya Cukup Berat Karena Dia Lek Spesialis Dari KUHP Lek Spesialis Pengenayang Sampai Ancamannya 10 Tahun Dan Denda Jadi Undang KDRT Ini Kumulatif Langsip Pidana Denda Juga Tapi Harus Hati-hati Jaksa Mendakwa Penyidik Memproses Hati-hati Karena Masalahnya Jangan Sampai Nanti Capek-capek Polisi Memproses Penyidikan Lalu Dilimpahkan Kejaksaan Kejaksaan Tidak Teliti Gagal Dalam Dakwa Contoh Kasus Dulu Pernah Saya Tangani Itu Gak Seberapa Kasusnya Jadi Suami Pulang Maghrib Istri Masih Di Luar Lalu Suaminya Bilang Kadilah Sakedeng Masa Sunda Masyarakat Disini Kadilah Sakedeng Kesini Dulu Dua Kali Tiga Kali Gak Masuk Keempat Kalinya Baru Masuk Dia Marah Kan Lalu Dia Pukul Istrinya Baru Buka Helm Pukul Istrinya Lalu Diproses Diproses Kemudian Dia Lapor Polisi Di Pisum Mukanya Karena Kebagian Muka Di Pisum Kemudian Dipriksalah Di Polisi Ternyata Karena Maaf SDM Tingkat Kolsek Kurang Tapi Dia Dapat Masukkan Dari Jaksa SPDP Kemudian Dibuat Dan Sampai Diproses Di Pengadilan Pas Pengadilan Kemudian Surat Dakuan Yang Dibuat Itu Ternyata Keliru Ya Karena Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang KDRT Ini Mengatakan Setiap Orang Yang Belakukan Kekerasan Menuah Tangga Dibedakan Pasal 44 Seorang Suami Melakukan Kekerasan Terhadap Istri Waktu Itu Bebas Karena Dakuan Itu Mengatakan Pasal 44 Ayat 1 Ternyata Jaksa Membuktikan Buku Nikahnya Harusnya Kan Kalau Buku Jaksa Jalan Membuktikan Buku Nikahnya Jadi Karena Buku Nikahnya Larinya Ke Pasal 44 Ayat 4 Dan Memang Jaksa Terlalu Berani Bikin Dakuan Tunggal Terlalu Berani Dakuan Tunggal Itu Sehingga Waktu Itu Keliru Keliru Dan Hakim Ternyata Membebaskan Karena Ditanya Masih Kesaksi Masih Istri dari Terdakwa Masih Ditanya Terdakwa Masih Suami dari Saksi Korban Masih Artinya Kan Itu harus Pasal 44 Ayat 4 Suami Yang Mengandai Istri Bukan Setiap Orang Harus Ada Hubungan Kalau Setiap Orang Setiap Orang Yang Lakukan Kekerasan Jadi Ini Juga Harus Diketahui Karena Kata Kekerasan Mula tangga Ini Harus Ada Hubungan Hubungan Kekeluargaan Nah Tapi Itu Juga Memang Karena Istilahnya Apa Ya Kita Lagi-lagi Harus Semua Unsur Itu Betul-betul Dan Saya Baca Disitu Juga Tapi Satu-satunya Undang-undang Yang Mengakui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Oleh Advokat Hanya Undang-Undang KDRT Hebat Undang-Undang Itu Selama Ini Kan Pendegak Hukum Satu Langsor Pendegak Hukum Hakim Jaksa Polisi Itu Berhak Untuk Menahankan Advokat Berhak Menahankan Enggak Padahal Cantur Wangsa Pendegak Hukum Tapi Di Undang-Undang Ini Bisa Minta Perlindungan Kepada Seorang Advokat Jadi Advokat Yang Melakukan Perlindungan Waktu Itu Mungkin Kalau Sekarang Ada Lembaga Perlindungan Saksin Korban LPSK Bisa Bekerja Sama Dengan Itu Itu Mungkin Pak Yang Saya Sampaikan Baik Pak Ini Kan Terkait Dengan Prosesnya Pak Lebih Lanjut Mungkin Terkait KDRT Ini Tadi kan Berbicara Locus Delicti Misalnya Tadi Terjadinya Di Kota Bandung Perempuannya Nihis Dulu Garut Di Garut Dilapor Dibicara Kepada Keluarga Dampingi Keluarga Lapor Lapor Apakah Di dalam Penampingan Itu LPBH Ini Nanti Bisa Bisa Menampingi Itu Bisa LPBH Ini Kita Sejawa Barat Sejawa Barat Dan Bahkan Luar Jawa Barat Kita Bisa Karena Lawyer Advocate Advocate Itu Wilayah Hukumnya Seluruh Indonesia Bahkan Luar Negeri Yang Tidak Bisa Dampingi Itu Tidak Ada Kasusnya Baik Baik Kalau Begitu Mungkin Untuk Sisi Kedua Cukup Pak Ya Karena Kalau Dilihat Dari Pemahaman Ini Adalah Undang-Undang 2003 Tahun 2004 Ini Terkait Dengan KDRT Sudah Cukup Terkait Dengan Dibahas Adalah Delik Formil Delik Materialnya Ruang lingkup KDRT Itu Apa Termasuk Prosesnya Mungkin Sudah Kita Bahas Tuntas Akhir Assalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Amin Amin